Topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah topik yang kita tunggu-tunggu bersama sebagai kaum buruh, yaitu saya dan juga Anda di rumah, terkait penentuan besaran upah minimum DKI Jakarta. Kita akan langsung lihat artikelnya. Yang pertama adalah UMP DKI 2024 hari ini diketok. Ini kisaran angkanya. Berapa angkanya kita akan bahas nanti. Lalu berikutnya ada satu artikel lagi yaitu UMP DKI 2024 panas pengusaha dan buruh perang tuntutan. Dan untuk mengulas isu ini saya akan ditemani oleh rekan saya Bramudia Prabowo dan juga sudah hadir di Studio Siamis Indonesia, Editor Siamis Indonesia, Wiji Nurhayat, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom, Chief Economist Siamis Indonesia, Anggito Abimanyo. Bram, Mas Wiji, dan juga Pak Anggito, apa kabar? Baik. Sangat baik. Dan deg-degan karena hari ini beberapa wilayah di DKI, beberapa provinsi di Indonesia mungkin akan menentukan upah minimumnya ya untuk 2024. Baik. Saya agak terkejut juga Bram karena Mas Wiji deg-degan. Kalau masalah UMP ini, ini kan sebenarnya memang terus terjadi, kerap terjadi sebelumnya. Demo yang cukup besar juga sudah kita lihat sebelumnya. Tapi apa yang membuat kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya? Ya, pemerintah kan baru mengeluarkan regulasi terbaru terkait dengan perhitungan upah minimum ya untuk 2024 ya. Karena sebelumnya tanggal 10 November lalu pemerintah mengeluarkan PP51 tahun 2023, kemudian itu sebagai pengganti dari PP36 tahun 2021. Di dalamnya juga terdapat sebuah formulasi perhitungan upah baru gitu yang berbeda dengan PP sebelumnya. Di mana di PP51 2023 ini perhitungan dari upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Nah ini pertumbuhan ekonomi dikali alfa ini yang sebenarnya menjadi pro kontra ya di kalangan buruh. Buruh tetap menolak simbol alfa ini karena dianggap menjatuhkan angka UMP seperti itu. Oke baik, Mas Huizi dengan formula baru ini dan juga tentunya ditolak begitu oleh para buruh, sebetulnya apa memang setidak keberpihakan itu PP tersebut atau formula baru ini? Tadi ada, Anda katakan ada notasi alfa di sana terhadap para kesejahteraan ataupun kesejahteraan bagi para buruh kita. Ya, buruh dari awal tetap ngotot untuk meminta kenaikan upah minimum sebesar 15 persen ya. Walaupun kalau bisa didetailkan ini belum tahu asal-usul 15 persen itu dari mana gitu. Apakah dari pertumbuhan ekonomi plus inflasi ditambah apa gitu. Tapi dari bocoran para buruh mereka masih tetap mengacu pada komponen kebutuhan hidup KHL yang sebenarnya sudah tidak dihitung lagi oleh pemerintah sebagai indikator perhitungan angka UMP seperti itu. Artinya ketika keinginan mereka tidak bisa gitu, tidak bisa difasilitasi karena pemerintah mempunyai formulasi perhitungan yang baru, perhitungan upah baru gitu. Mereka tetap ngotot untuk minta kenaikan angka UMP 2024 sebesar 15 persen seperti itu. Baik, kita akan coba beralih ke Pak Anggito. Pak Anggito kalau menurut Anda sendiri indeks alfa ini seperti apa? Apakah cukup adil untuk buruh dan juga pengusaha? Terima kasih. Sebetulnya kalau saya baca indeks alfa ataupun formula itu lazim di dalam basis akademik ya. Jadi setiap kenaikan itu ada basis kenaikannya berapa. Biasanya menginflasi ditambah dengan PDB ya. Itu menunjukkan pendapatan nominal ya. Dan alfa itu juga lazim. Yang sebetulnya missing itu adalah bahwa alfa ataupun inflasi ditambah dengan PDB kali alfa itu adalah pertambahannya. Karena Pak, dengan inflasi dan PDB itu menunjukkan berapa kira-kira kenaikan harga yang ataupun beban-beban yang harus ditanggung oleh konsumen ya di tahun depan. Ini kan sebenarnya tahun depan ya, menjadi preferensi bagi tahun depan. Jadi, inflasi ini ya ada formula dikalikan dengan PDB, dikalikan dengan alfa. Itu inflasinya inflasi year on year tahun sekarang ya, 2023. Meskipun seharusnya adalah ekspektasi inflasi 2024. Karena ini kan untuk 2024, ditambah dengan PDB year on year DKI ini ya, PDRB lah. Kuartal ketiga, itu 4,93, itu sudah terrealisasi. Meskipun yang harusnya adalah proyeksi PDB tahun depan. Tapi karena tidak ada angkanya, jadi menggunakan realisasi kuartal ketiga tahun 2023. Dikalikan 0,2. Apa itu alfa? Alfa itu adalah kurang lebih begini. Jadi, dari komponen PDB itu ada sumbernya. Tarihawan itu perkiraannya adalah antara 0,1 sampai 0,3. Nah, itu adalah judgment yang akan dipilih komite pengupahan. Sebetulnya ini sudah terrealisasi adalah berapa sebenarnya biaya hidup layaknya. Ini kan delta atau sebetulnya, delta. Bukan angka UMP-nya. Yang terjadi adalah angka nilai kehidupan layak ditambah dengan kenaikan. Kalau kenaikan ini menurut saya tidak ada masalah. Yang jadi masalah, berapa sebetulnya biaya hidup layak. Jadi, saya kira menurut saya secara akademik, formula ini sudah memenuhi. Dan saya tadi sudah ngecek sebenarnya dari komponen PDRB, itu berapa kontribusi dari karyawan. Upah karyawan itu berapa persen? Nah, saya cek angkanya ya sekitar 30 persen. Sudah secara historis sudah benar ya. Nah, cuman yang saya juga nggak tahu, inflasinya itu kan inflasi total ya. Sebetulnya inflasi yang terkait dengan beberapa produk-produk konsumen, itu harusnya juga sama. Karena PDB-nya juga portion, bagian. Harusnya inflasinya juga merupakan bagian inflasi yang harus dibayar oleh para karyawan. Jadi, bisa saja disempurnakan. Tetapi intinya bukan itu, menurut saya. Kalaupun itu 100 persen, jadi nol komponenya tidak ada. Pertambahnya hanya 5 persen. 6 persennya juga maksimum. Tidak 15 persen yang seperti diinginkan oleh teman-teman dari buruh atau karyawan. Jadi, intinya bukan di sini, maksud saya. Tapi berapa basisnya, basisnya untuk hidup pelajar itu sebetulnya berapa. Ditambah dengan kenaikan setiap tahun yang ada formulanya. Jadi, menurut saya ada missing ini ya. Ada sesuatu yang tidak nyambung antara apa yang disampaikan aspirasinya oleh para karyawan, teman-teman buruh, dan juga nanti oleh tim pengupahan ya. Pengupahan yang menggunakan PP51 ini sebagai basis untuk menghitung kira-kira begitu. Oke, baik. Pak Anggito, Anda kita lihat simulasi pertama dan simulasi kedua ini kan kenaikannya hanya di kisaran 3 persen saja. Sedangkan tuntutan buruh di angka 15 persen yang Anda katakan tadi terlalu atau terlampau cukup tinggi. Padahal Anda dihitung-hitungan pun paling mentok di 5 atau 6 persen saja. Sebetulnya, kenaikan apabila nanti disahkan di kisaran 3 persen, apakah angka 3 persen ini juga menjadi angka yang cukup baik bagi para pengusaha, yang mana juga saat ini daya beli sebetulnya sedang rendah, Pak Anggito? Makanya saya bilang ini ada sesuatu yang missing di dalam diskusi mengenai UMP. Yang dituntut oleh buruh itu adalah biaya hidup layak. Nah, formula itu adalah formula kenaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, menurut saya yang dituntut oleh buruh itulah sebetulnya hidup yang UMP sekarang itu tidak cukup untuk hidup layak. Nah, tambahannya itu nggak ada masalah menurut saya. Nah, ini yang sebetulnya UMP berjalan ini, yang 4,9, itu yang dituntut sebetulnya. Ya, tentut oleh buruh bahwa ini nggak layak gitu. Mungkin harusnya 5 juta atau berapa ya, ditambah nanti dengan kenaikan tahun depan, itu yang berasal dari inflasi, pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Kalau menurut saya, kenaikan UMP, formula kenaikan UMP itu sudah akademik, sudah benar secara akademik. Yang harus dicermati semua perjalanan, itu adalah berapa sebenarnya UMP untuk hidup layak. Kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan. Baik, kita berhenti lagi ke Mas Uji. Mas Uji, kalau memang aburuh ini meminta kenaikan 15%, tapi kalau kita lihat dari Global Competitiveness Index, ini sebenarnya dari 64 negara kita masih ada di 34-an, artinya masih menengah bawah dari segi kompetisi. Anda lihat apakah memang angka ini masuk di akal? Iya, balik lagi ya, kalau misalkan ditanya ke teman-teman buruh, bagaimana dari sisi produktivitas mereka dalam bekerja gitu. Mereka mengklaim bahwa produktivitas mereka masih bisa bersaing gitu. Artinya di kalangan, di tingkat, di level Asia Tenggara, mereka masih bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand gitu. Maka ketika mereka menuntut kenaikan upah minimum ini, mereka tentu saja basic mereka adalah tetap mereka bilang bahwa produktivitas mereka ada, kemudian tetapi ketika produktivitas mereka ada gitu. Ini tidak diimbangi dengan upah yang menurut mereka tidak layak. Makanya ketika kemarin fokus mereka meminta kenaikan sebesar 15 persen, arahnya adalah bahwa UMP sekarang yang ada di DKI Jakarta yang mereka terima itu, mereka tidak bisa memenuhi untuk kehidupan layak. Seperti itu sih. Oke, baik. Mas Uji, sebetulnya untuk, tadi ya setelah dikatakan begitu ya oleh Pak Gito, sebetulnya formulasinya sudah benar, namun untuk bicara terkait kehidupan yang layak ini, apabila dikaitkan juga dengan aktivitas produksi dari industri kita, apakah memang juga bisa nantinya setara antara kualitas hidup dengan apa saja yang kiranya juga diharapkan oleh para kaum buruh ini dikaitkan dengan produktivitas mereka? Iya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa keinginan mereka balik lagi ya, untuk buruh ini tetap keinginan mereka adalah naik dulu nih upahnya nih, baru ketika naik upahnya itu mereka sudah melakukan apa yang sudah dirasakan oleh perusahaan gitu, bahkan ketika kemarin berdiskusi gitu teman-teman buruh, teman-teman buruh ini mengklaim atau mengatakan bahwa kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia perusahaan juga cukup tinggi, gitu loh. Jadi kontribusi ini yang seharusnya dibalas sepadan ya, dengan mendapatkan upah minimum yang layak lah, setidaknya tuntutan mereka ya naik 15 persen itu, gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.